Intro Oke, kita akan sama-sama memanggil yang pertama para produser dari album It's Personal, Marco dan Aldi Permana. Dipersilakan untuk naik ke atas kampung. Oke, silakan. Wah, boleh mengisi tempat yang sudah disediakan. Oke, dari sini ya. Dari situ, benar-benar. Benar, ya. Kemudian, tentunya yang sudah kita kenal, dari mewakili Juni Team ada CEO Juni Group, Adriato Pratono, yang kita akrab sapa dengan Bokil. Mana nih Bokil? Uish, ini next stage dia. Oke. Dan tentunya kita sambut yang meriah bersama-sama ini dia, Raisa. Yaya. Yaya. Satu sekali. Yaya. Selamat, Yaya. Oh my God, selamat Goim. Dan tentunya Marco dan Mas Aldi selamat. Tentunya ada seri ilusnya. Thank you. Wah, akhirnya setelah kita menanti-nantikan, akhirnya album yang sangat personal ini juga boleh hadir. Gue boleh ya, Boleh. Oke, sesuai. Gimana rasanya, Yaya? Ya, akhirnya album yang sangat personal ini boleh kita nikmati bareng-bareng hari ini? Sebelumnya, terima kasih banyak teman-teman-teman udah ada di sini, seneng banget. Rasanya sih sangat lega gitu ya. Karena dari kemarin kan rasanya kita pirit-pirit gitu. Gitu dulu, dikit dulu, terus keluar single lagi, keluar satu lagu, dan kemarin terakhir Cinta Sederhana, dan akhirnya sekarang semua lagunya bisa dinikmati dalam berbagai bentuk ya, ada musiknya, ada digital juga pasti. Jadi, jadinya apa ya, kayak intention kita dalam membuat album ini tuh udah bisa sampai udah bisa ke-translate gitu. Jadinya udah happy banget. Udah tentas gitu ya. Jadi ada rasa excited-nya juga mungkin untuk membelakannya live mungkin? Iya, jadi hari ini kita bakalan bawain live lagu-lagunya nanti. Pertama kalinya. Oke. Jadinya tadi juga pas lagi latihan, kok gue deg-degan ya? Iya, iya. Ternyata udah lama gitu, dari mulai rekaman sampai ke kita ngebawainnya sekarang ini, udah lama kan, kayak udah beberapa bulan gitu. Jadi, terakhir gue nyari lagu ini pas rekaman ternyata udah lama ya, agak lupa, terus ada liriknya masih baca, kayak gitu, tapi gak sabar banget. Oke, mudah-mudahan jadi awal untuk penampilan-penampilan yang lebih sering lagi ya, tersebut tentang muka. Kalau gue ini gimana nih? Rasanya akhirnya sebagai orang yang juga menggawangi gitu. Kelar juga nih, yang satu ini. Gimana rasanya? Seneng banget sih, karena, apa ya, ini kita kerjakan dengan, dengan sangat amat, menarik prosesnya sih, jadi kayak, untuk pertama kalinya, album Raisa, produsernya, kalau saya gak salah, satu, dua, dua, empat, lima, enam mungkin. Banyak sih, rojongan ya, yang diwakilnya ada dua orang hari ini. Yang diwakilnya ada dua orang, lalu, produsernya juga gak cuman dari Indonesia, ada dari Korea, ada dari Amerika, ada tiga orang dari Amerika. ini salah satu album yang sangat challenging dalam mengumpulkan materi-materinya gitu. dimulai dari Marco, lalu bisa dia, perjalanan lagunya nih, pindah ke Aldi, bisa pindah ke, Airskine, bisa pindah ke Camden gitu, jadi memang, sangat menarik sih sebenarnya. Ini yang paling menarik. Iya, iya. Karena variasinya banyak gitu ya, nanti ada, menjahitnya mungkin bisa diceritain nanti ya. Boleh dong. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.